Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel YouTube saya hastostomo official channel terima kasih yang sudah mampir dan terima kasih juga yang udah subscribe terima kasih juga yang udah memesan namun belum terkirim saya hanya bisa minta maaf Insyaallah kedepan akan lebih cepat lagi ya karena nanti ada tambahan tenaga baru ya membantu saya proses persiapan perakitan ya jadi lebih cepat mungkin yang udah terkirim lama-lama nanti akan saya kejar ya bagi yang masih menunggu silakan misalnya yang mau tahan dulu ya enggak papa silakan yang penting kualitas yang saya utamakan ya ini saya mau tes kualitas sebagai standar uji kelayakan mesin ya sanjang kalau kata orang ya harus ada QC nya ya QC nya ya kita tesnya pakai lampu kalau untuk ikan Hai yang udah udah oke oke aja ya 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 mungkin saya nggak pernah tes ke ikan karena mungkin karena waktunya aja ya nggak sempet saya ini 8 on ya Mas ini pesenan dari eh sahabat saya ya dia udah dulu udah pesen satu dulu dia pesen dua unit sekaligus karena mau tes dulu alatnya bagus atau enggak nah ternyata rakan-rakannya juga berminat nah ini dia memesan lagi tiga unit sekaligus Hai Oke terima kasih buat Mas Ali semoga alatnya ini bermanfaat ya Oh ya buat Mas Ali silahkan ya kirim-kirim video nya buat rekan-rekannya juga ya nanti akan saya kasih pinggir adalah sedikit dari saya ya nanti saya kirim lewat bisa pulsa atau apalah silahkan kirim videonya saya ya kalian carikannya setelahnya terum boleh kirimkan ini alat yang ketiga ya Mas bisa kasih tiga biar nih saya kasih nomor tiga ya biar alatnya tesnya satu-satu ya karena minta dikirim barang jadi ya lama nunggunya ini alatnya semuanya semuanya sama modelnya mau sekilo mau dua kilo atau tiga kilo sama hanya yang membedakan adalah besar kecilnya sepulnya ini alatnya Mas yang kemarin satu yang kedua nah ini yang ketiga semua 12 volt itu alatnya Hai jadi udah siap kirim bagi yang lapan online lainnya yang belum harap sabar dulu yang dua kilo kilo tiga kilo atau mungkin sekilo setengah satu kilo harap sabar dulu ya Mas semuanya karena diperses satu-satu ya ini semuanya alatnya seperti ini ya nih Hai setelahnya semuanya sama kualitas saya utamakan sama ini sebelumnya 20 mikro ya Hai 20 mikro karena stoknya saya habis yang 10 jadi mau nggak mau tambahin ini temennya dua sebelumnya sih duit dua aja yang putih cukupnya kita tes ini alatnya saya pisahin dulu ya saya tes yang satu dulu nih ya car setelnya ya Mas karena Mas hanya memakai 12 volt setel atas ntar kencang aja ya kencang kalau mau tegangan tinggi ya kencang bawah kencang dah itu aja jangan lupa ya Mas nanti dikikir ininya dihalusin kalau udah berlobang ini kuncinya ya biar kuat terus di sini nih harus dihaluskan kikirnya juga juga ditunggu ya nanti dia pesan sekaligus dengan kikirnya satu set sekarang tes 12 volt dulu ya tak persiapkan dulu ini akhirnya saya jelasin dulu nih ini seti kiri buat jaring kiri ya 12 volt min seti kanan akib positif nih ada capitnya nanti ini yang hitam sama merahnya sekelar khusus sekelar jadi stick besi kanan ngambil dari sini ini 12 volt jadi kalau mau pakai 24 volt bisa dengan catatan satu aki itu harus udah drop tidak bisa aki baru langsung di sini nggak bisa dia perhatiannya yang enggak kuat karena kegedean karena ini settingnya 12 volt saja kalau mau 24 volt di sini bisa aja yang penting satu aki itu udah drop ya Oke kita tes di 12 volt akibat negatif positif ya Hai Oke kita udah mau dites ya jadi kabel sekelar ini yang hitam sama merah ini ada tulisannya sekelar sekelar sini ini khusus sekelar ya dia sekelarnya tidak nyetrum meskipun kena air kalaupun nyetrum dia hanya sedikit sekali jadi ketiga-ketiganya ini alatnya kualitasnya sama ya sama enggak beda jauh punya ini 200 jadi settingan spool kalau mau settingan jauh maka platina ini jangan terlalu kenceng agak kendor ya tapi saya saran saya biar stabil mepet aja kurang lebih 2 miliar nanti setting atas bisa kenceng bawah kenceng ya ini masih agak jauh nih coba kencengnya nah jadi kalau ini settingnya atas kendor bawah atas kendor maka dia strumnya sedang ya kalau dikencengin dia langsung naik ya seperti ini kalau redup udah kecil kalau biar dia sini nah ini sedang kecil lah kecil kendor atas kita kencengin cara ngancenginnya anda bisa dari bawah sini ini ini berdekanan dia akan narik tangkai atau dari atas kencengkan aja nih dari atas dia akan narik dari atas kekuatan alat jika anda yang punya mesin di rumah cuman platinnya sampai disini aja ya kekuatannya jika anda tambahkan lagi di atasnya dia akan naik lagi ini salah satu cara untuk menaikkan tegangannya perbanyak kondensor itu nanti efeknya ke platina dia dia akan lebih kecil apinya stabil kalau plat sekundernya sedikit dia apinya besar cepat panas Hai nah Hai jadi ini kalau saya bilang ini 20 mikro kondensinya setaranya itu kepake kondensor itu bisa 50 60 kondensor ya kalau dihitung perbandingannya ya karena kalau satu kondensor itu nilainya hanya 0,27 silahkan anda hitung sendiri misalnya 0,27 kali 60 itu berapa mikro masih di bawah 20 mikro Hai nah ini 200 nya bener-bener tenaganya mentok ya jadi ini settingan khusus 12 volt ya satu lagi tapi kalau mau 24 volt bisa dengan catatan satu aki itu udah mulai drop ya satu aki udah dipakai nih setiga jam atau mungkin 4 jam anda 24 volt bisa kalau tiga jam dipakai coba aja dia itu tenaganya lebih kuat lagi ya lebih kuat daripada yang ini saja min udah ini saya tes di lima ratus ya Hai kuat gak nih Hai ini saya tes di lima ratus saya tes di lima ratus kuatnya dia kalau dia kuatnya lah berarti kalau misalnya anda ketemu ikan agak gede Hai dia enggak kabur-kaburan ya ya ini di lima ratus aja di lima ratusnya aja kuatnya terang ya meskipun tidak Hai nggak nyampe 50% kisaran 30 persenannya Hai dia tetap kuat nih ya Hai ini masih 12 volt ini sekelarnya enggak nyetrum ya ini saya langsungin ya nah kalau alat anda untuk ngangkat beban 500 itu dia redup dulu redup baru naik hanya agak lama berarti tanah kesepulnya itu masih kurang Hai kalau dia ngentak langsung terang Hai berarti alat anda lumayan kuat ini speknya sesuai standar saya yang 1,7 mili primernya sekundernya saya pakai 0,7 karena ini cuma lapan on kalau saya pakai 0,8 nanti voltnya turun Hai jadi buat rekan-rekan yang berpikiran bahwa tes ke lampu itu tidak menjamin kekuatan ke ikan itu pertanyaannya berarti ada itu sering menggunakan kawat sekunder kecil primer sedang di bawah satu setengah kalau primernya di bawah satu setengah ke ikan lumayan kuat Hai tapi kalau saya pribadi masih kurang puas ya gunakan kawat primer di atas satu setengah sekunder tuh minimal 0,7 jangan 0,5 0,4 nanti ke ikan kan dia enggak bahkan kuat tapi kalau diadu dia akan apinya gede sekali ya kayak terbakar ya itu karakteristik kawat kecil gitu nah ini duk 500 nya juga stabil Nyalanya juga enggak itu tuh itu Nyalanya benar-benar kuat nih 500 nya ya yang yang mau kalau ini untuk 8 on perkiraan ya mungkin 12 voltnya bisa tiga jaman ya tes di seribu ya nyala enggak lampunya jadi alat ini terkirim permukaan videonya masih halus setelah pemakaian empat kali atau lima kali jadi otomatis dia akan bergeriki nah itu waktunya anda untuk menghaluskan nah di seribu itu ya kalau Nyalanya sedeng ya enggak terlalu kuat kayak di 500 ya dan suara platina itu juga agak berat itu hal yang wajar nah ini lampunya stabil ya stabil Nyalanya enggak terlalu gedip-gedip seperti apa itu ketaran enggak stabilnya nah oke ya tuh di 500 Oke dites lagi di 500 500 nya juga kuat Hai full tenaganya Hai jadi kalau anda punya lampu 100 disampai putus belum menjamin ke ikan kok cuman Hai karena yang mengaruhi kekuatan ke ikan itu satu spek primer dan sekunder serta platina yang anda gunakan ini kalau saya menggunakan platina senso pabrikan maka untuk naik mengangkat pun 500 ya saya jamin enggak tahan lama dia akan merah dia lengket lama-lama tapi ini kalau pakai video ini dia oke-oke aja dia panjang ya panjang nih ya ada satu setengah senti ya diaduk nah ini ada satu setengah senti ini besinya nih saya pakai besi empat senti jadi panasnya agak ketahan di sini jadi kalau eh ininya panas panas itu hal yang wajar ya 10 panas satu jam dipakai panas ya karena ada settingannya kenceng bahwa kenceng ataupun gendor ini kenceng karena hasil listrikannya jadi kalau listriknya sedang atau kecil maka otomatis 10 itu adem-adem aja anda pakai dua jam tiga jam 4 jam adem aja enggak ada enggak ada eh pemakaian dari 10 itu tenaganya enggak kurang tapi kalau ada setting kenceng di otomatis pasti nanti akan panas oke ya ini saya mau eh udah di test ya ini pes murni ya mes murni kamu oke u nanti oke ya ini pakaianvem saya udah dichaeus ya מפang